Om Swastiastu Hai teman-teman Berjumpa kembali dengan kami Saya Sadu Saya Sidi Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Nilai-nilai Yatnya Dalam Kitab Ramayana Latar belakang manusia melaksanakan Yatnya Adalah karena adanya Trirena Trirena adalah Tiga hutang yang harus dibayar Agar bisa mencapai pembebasan Bagian-bagian Trirena Satu Dewa Rena Artinya hutang kepada Ide Sangyang Widi Dalam penerapannya dengan Dewa Yatnya dan Buta Yatnya Dua Resirena Artinya hutang kepada orang suci atau guru Dimana penerapannya dengan Resi Yatnya Tiga Fitra Renah Artinya hutang kepada leluhur Dimana penerapannya dengan Fitra Yatnya dan Manusia Yatnya Sumber ajaran Sumber ajaran nilai-nilaianya dalam Kitab Ramayana Nilai-nilai ajaran ini termuat dalam Kitab Ramayana yang terdiri dari tujuh kanda Yaitu Satu Satu Balakanda Dua Ayudhya kanda Tiga Araniaka kanda Empat Kiskinda kanda Lima Sundara kanda Enam Yudha kanda Dan tujuh Utara kanda Bagaimana teman-teman Bagus kan penjelasan tadi Sekarang Mari kita simak penjelasan selanjutnya Menerapkan nilai-nilai Yatnya dalam Kitab Ramayana Dewa Yatnya dan Buta Yatnya Pelaksanaan Homa Yatnya Dilaksanakan oleh Prabu Dasarata Yaitu Upacara yang bertujuan Untuk penyucian melalui perantara Dewa Agni Fitra Yatnya Menghormati leluhur Atau dimana Sri Rama Berbakti kepada orang tua Dan menjalankan janji Raja Dasarata Untuk mengasingkan diri Ke hutan Resi Yatnya Dalam susunan cerita Ramayana Hampir semua masyarakatnya Sangat menghormati para resi Sebagai pemimpin keagamaan Manusa Yatnya Perilaku Laksmana Mengabdi kepada kakaknya Rama Dan rela melakukan Sukla Brahmacari Atau tidak menikah seumur hidup Demi melayani sang kakak Implikasi penerapan nilai-nilai Yatnya Dalam Kitab Ramayana Ada pun implikasi penerapan nilai-nilai Yatnya Dalam Kitab Ramayana Yaitu Pada kehidupan individu Dengan melaksanakan ajaran Nawawida Bakti Dan pada kehidupan sosial Dengan melaksanakan ajaran Tri Pararta Yaitu Asih Punia Dan Bakti Demikian materi Pendidikan agama Hindu Dan Budi Pekerti Semoga bermanfaat ya Mari kita akhiri dengan Parama Santi Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!